Sepasang Garuda Putih Jilid 9. Kalian menginginkan buntalan pakaian ku ini? Boleh, kalau kalian memang membutuhkan pengganti pakaian, ambillah, dia melepaskan buntalannya dan menyerahkannya kepada kepala perampok. Si berwok itu menyambar buntalan itu dengan tangannya, lalu membuka buntalan. Ternyata benar hanya terisi beberapa setel pakaian yang sederhana, tidak dapat dibilang mewah dan tidak berharga. Dia mengerutkan alisnya dengan kecewa dan melemparkan buntalan pakaian itu ke atas tanah. Karena agaknya tidak bisa mendapatkan barang berharga dari pemuda itu, dia bermaksud untuk menghinanya saja sebagai tindakan bersenang-senang dan iseng untuk menebus kekecewaannya. Sekarang lepaskan semua pakaianmu, itu pun harus diserahkan kepada kami bentaknya. Sobat, ini sudah keterlaluan namanya. Aku sudah menyerahkan semua pakaian ku, akan tetapi Andika masih menghendaki yang ku pakai. Apa Andika ingin agar aku bertelanjang bulat? Hahaha, tidak peduli engkau akan bertelanjang seperti monyet, yang penting taatilah perintah kami. Hayo, cepat lucuti pakaianmu atau kami akan menggunakan kekerasan tidak. Terpaksa aku tidak dapat menuruti permintaanmu yang keterlaluan itu, jawab Jaya Wijaya sambil mengerutkan alisnya dan menentang pandang matah, tujuh orang itu dengan berani. Apa kepala rampok membentak sambil melolot? Berani Andika menolak perintahku? Apa Andika ingin mampus sambil berkata demikian dia melangkah maju dan menggunakan lengan tangannya yang besar itu untuk mendorong dada Jaya Wijaya? Dorongan itu kuat sekali tanpa dapat dihindarkan lagi tubuh Jaya Wijaya terjengkang roboh. Akan tetapi dia tidak merasakan nyeri dan segera dia bangkit berdiri, matanya dengan berani menentang mereka. Kalian jahat. Kalian tentu akan memetik buah dari perbuatan kalian sendiri katanya sambil menudingkan telunjuknya ke arah muka si berwok. Sikap dan kata-kata pemuda ini membuat para perampok itu menjadi marah sekali. Serat-serat-serat. Mereka mencabut gelok yang tergantung di pinggang. Pemuda itu roboh hanya oleh dorongan tangan, akan tetapi bersikap demikian berani menentang mereka. Monyet tak berguna. Sekarang aku akan mencabut nyawamu bentak si berwok sambil mengangkat geloknya tinggi-tinggi dengan sikap mengancam. Jaya Wijaya tetap berdiri tenang dan sedikitpun dia tidak berkedip menghadapi ancaman tujuh orang yang memegang gelok itu. Kalau Seng Hyang Wijaya belum menghendaki aku mati, golok-golokmu itu tak ada artinya dan tidak akan mampu membunuhku katanya dengan penuh keyakinan. Tentu saja tujuh orang itu merasa ditantang. Si berwok lalu menerjang maju, goloknya ditebaskan ke arah leher pemuda itu dengan maksud sekali serang akan membuat putus leher itu. Akan tetapi, ketika golok itu sudah dekat sekali dengan leher Jaya Wijaya yang sama sekali tidak mengelak, golok itu terpental kembali dengan kuatnya sehingga hampir terlepas dari pegangan kepala perampok, seolah ada hawa yang amat kuat melindungi leher itu. Jaya Wijaya hanya mundur selangkah. Kepala perampok menjadi heran dan penasaran sekali, bersama enam orang anak buahnya dia menyerang lagi. Tujuh golok menyambar-nyambar ke tubuh Jaya Wijaya namun semua golok terpental kembali setelah mendekat tubuh pemuda itu. Endang pati broto yang mengintai peristiwa itu, berdiri terlongong dengan mata, terbelalak dan mulut ternganga. Belum pernah ia melihat hal yang seaneh itu. Jaya Wijaya jelas tidak memiliki ilmu kepandayan atau kesaktian. Buktinya ketika didorong tadi ia terjemkang roboh. Akan tetapi mengapa golok-golok itu tidak dapat melukainya, bahkan tidak dapat menyentuh tubuhnya? Ia tidak melihat pemuda itu menggunakan anggauta tubuhnya untuk menangkis atau mengelak, akan tetapi golok-golok itu terpental membuat penyerangnya terhuyung ke belakang. Sungguh suatu penglihatan yang luar biasa anehnya. Ia teringat kata-kata pemuda itu bahwa dia tidak mempunyai ilmu apa-apa dan satu-satunya ilmu yang menjadi pegangannya hanya penyerahan kepada Seng Hyang Widi. Benarkah penyerahan dapat menciptakan suatu pengaruh tidak tampak yang dapat melindunginya dari malapetaka? Endang pati broto tidak dapat membayangkan hal ini. Ia sendiri percaya akan kekuasaan Hyang Widi, Yang Maha Pencipta atau Yang Maha Kuasa yang kekuasaannya tergabung dalam Trimurti. Yang Maha Pencipta, Yang Maha Melindungi dan Yang Maha Pembasmi. Akan tetapi kalau ia disuruh menyerah dengan ancaman seperti itu di depan mata, kiranya penyerahannya akan menghilang dan ia tentu akan memergunakan segala kesaktiannya untuk melindungi dirinya. Akan tetapi pemuda itu dapat melindungi dirinya dengan iman dan penyerahan yang mutlak dan hasilnya, Hyang Widi agaknya melindunginya dengan suatu kemujijatan. Setelah membacok dan menusukan golok mereka tanpa hasil dari iang mengakibatkan golok mereka terpental dan tubuh mereka terhuyung ke belakang, para perampok itu menjadi ketakutan. Mereka menduga bahwa mereka berhadapan dengan seorang pemuda yang sakti mandraguna, maka mereka lalu memutar tubuh dan melarikan diri pontang-panting dengan ketakutan. Jayawijaya tersenyum dan mengambil buntalannya dari atas tanah, menggendong lagi buntalannya setelah membersihkannya dari tanah. Kemudian, dia melanjutkan perjalanannya seolah-olah tidak pernah terjadi sesuatu dengan dirinya. Karena yakin sepenuhnya bahwa Hyang Widi yang melindunginya, maka dia sama sekali tidak merasa sombong, karena dia sendiri tidak melakukan sesuatu. Hanya di dalam hatinya dia tiada hentinya mengucapkan puji syukur kepada Hyang Widi yang sudah melindunginya dari marah bahaya. Sudah seringkali dia mengalami hal seperti itu, yakni selalu terlepas dari bahaya secara ajaib. Dia sudah terbiasa dan karenanya, keyakinan imannya dan penyerahannya menjadi semakin mendalam. Dia percaya sepenuhnya bahwa yang menciptakannya tidak akan membiarkan dia terancam. Malap Taka Dia tidak menggantungkan kepada perlindungan Hyang Widi, dia akan berusaha sekuat mungkin untuk melindungi diri sendiri, akan tetapi kalau usahanya itu telah sampai di puncaknya dan tidak berhasil, dia hanya menyerahkan diri kepada Hyang Widi. Semua usahanya selalu berlandaskan penyerahan yang ikhlas dan sepenuh iman. Dia tidak tahu bahwa Endang Pati Broto masih terus membayanginya dari jauh, karena wanita ini tertarik sekali dan ingin melihat perkembangannya dan apa yang akan dialami oleh pemuda yang luar biasa itu. Ia sendiri harus mengakui bahwa beberapa kali ia terhindar dari marah bahaya secara yang tidak disangka-sangka, akan tetapi ia menganggap hal itu sebagai suatu kebetulan saja. Tidak seperti pemuda itu yang seolah-olah melihat tangan Seng Hyang Widi selalu melindunginya. Jaya Wijaya melanjutkan perjalanannya. Hari telah menjelang senja dan melihat sebuah dusun di depan, dia bermaksud untuk mencari tempat untuk mundok dan melewatkan malam. Di sudut dusun itu, agak terpencil, dia melihat sebuah rumah yang lumayan besarnya. Dia segera memasuki pekarangan rumah itu. Ruangan depan rumah itu sunyi saja, tidak tampak seorang pun, akan tetapi lampu gantung di ruangan itu sudah dinyalakan orang. Kulonuun Tandasru Jaya Wijaya mengucapkan salam. Ada jawaban dari dalam dan keluarlah seorang laki-laki dan seorang wanita yang usianya sudah 50 tahunan. Dua orang itu menyambut kedatangan Jaya Wijaya dengan ramah. Anak Mas siapakah dan ada keperluan apakah mengunjungi rumah kami tanya yang pria. Nama saya Jaya Wijaya dan karena kemalam di jalan, saya mohon kepada paman dan bibi agar dapat menerima saya bermalam di sini untuk malam ini. Dua orang itu mengamati wajah Jaya Wijaya dan melirik ke arah buntalan di punggungnya. Ah, boleh saja, anak Mas. Silakan masuk, akan tetapi maaf, tempat kami kotor dan jelek, paman terlalu merendahkan diri. Rumah ini cukup bersih dan indah. Apakah paman dan bibi hanya berdua saja tinggal di rumah ini ya, kami hanya tinggal berdua. Kebetulan ada sebuah kamar kosong untuk Andika bermalam. Silakan duduk. Kami tadi sedang siap untuk makan malam, maka marilah Andika bersama kami makan malam, anak Mas Jaya Wijaya. Terima kasih, paman dan bibi baik sekali, kata Jaya Wijaya dan dia pun ikut masuk ke ruangan dalam. Duduklah dulu sebentar, anak Mas. Kami berdua akan mempersiapkan hidangan malam untuk kita bertiga, kata laki-laki itu dan dia bersama istrinya lalu meninggalkan Jaya Wijaya seorang diri saja di ruangan itu. Jaya Wijaya duduk di atas bangku dan menanti dengan hati senang. Beruntung, pikirnya, sekali ketuk sebuah rumah sudah diterima dengan ramah. Sementara itu, endang pati beroto mendekat di rumah itu dan mengintai dari belakang. Ia melihat sepasang suami istri setengah tua itu sedang sibuk di dapur. Dia tentu seorang priayai, kata yang wanita kepada yang pria. Buntalannya itu tentu mengandung isi yang berharga, sekali ini kita akan untung besar, akan tetapi di mana kita taruh racun ini tanya si pria sambil mengeluarkan sebuah bungkusan kain berwarna hitam. Jangan ditaburkan pada makanan karena kita akan makan bersama. Sebaiknya dimasukkan ke dalam air teh dan kita sugui dia insinyur teh itu dulu sebelum makan. Dia tentu haos dan akan minum air teh itu. Pria itu lalu membuka bungkusan dan ternyata di dalamnya terdapat bubuk berwarna biru. Dia lalu menuangkan isi bungkusan itu ke dalam sebuah poci minuman. Apa itu tidak akan terasa olehnya tidak akan terasa. Kita beri teh yang kental sehingga rasa pahitnya akan disangka pahitnya teh, endang pati beroto terkejut sekali. Dua orang pemilik rumah itu bermaksud untuk meracuni Jaya Wijaya. Ia mengambil keputusan untuk terus mengamati dan nanti akan turun tangan mencegah kalau pemuda itu hendak minum air teh karena betapapun juga, ia tidak ingin pemuda itu ke racunan. Apakah penyerahannya akan dapat menolak bekerjanya racun? Endang pati beroto tidak mau membiarkan ini terjadi. Jadi, setelah hidangan dan minuman selesai dipersiapkan, suami istri itu lalu membawa hidangan ke ruangan tengah di mana pemuda itu masih duduk di atas bangku. Ah, kami hanya mempunyai suguhan sederhana ini, anak mas. Nasi jagung dan sayur lodeh. Mari silakan minum dulu, karena Andika tentu kehasan kata cuan rumah sambil menuangkan air teh dari poci itu dalam sebuah cangkir dan memberikannya kepada Jaya Wijaya. Pemuda itu menerima cangkir teh dan mengaturkan terima kasih lalu membawa cangkir itu ke mulutnya tanpa ragu. Di luar jendela, endang pati beroto sudah siap dengan sebuah batu kecil untuk ditimpukan kalau pemuda itu benar-benar hendak minum air teh dari dalam cangkir. Akan tetapi ia tidak tergesa-gesa karena hendak melihat perkembangannya. Cangkir itu sudah menempel di bibir Jaya Wijaya akan tetapi tiba-tiba Jaya Wijaya menjauhkan cangkir dan mengerutkan hidung dan alisnya. Dia menaruh kembali cangkir teh itu ke atas meja. Suami istri yang memandang dengan mata penuh. Harap menjadi kecewa melihat pemuda itu tidak jadi minum air tehnya dan meletakkan cangkir di atas meja. Ada apa, anak mas tanya si wanita. Mengapa Andika tidak eminum air teh yang kami suguhkan Jaya Wijaya menggelengkan kepalanya, entah mengapa, bibi. Akan tetapi mulutku tidak mau minum air teh itu, katanya dengan polos. Memang ketika dia hendak minum tadi, mulutnya menolak dan air teh itu seperti mengeluarkan bau yang memuakan. Den mas tuan rumah itu berkata dengan nada suara kasar. Kami dengan sungguh hati menerima kedatanganmu dan menyuguhkan makanan dan minuman seadanya. Kalau Andika tidak mau minum air teh kami, berarti Andika menghina dan memandang rendah kepada kami. Ayo minumlah, den mas. Istrinya, juga, membujuk Jaya Wijaya. Pemuda itu merasa tidak enak untuk menolak. Sekali lagi dia mengambil cangkir itu dan menempelkan di mulutnya. Akan tetapi, baru saja air teh menyentuh bibirnya, dia sudah menyemburkan keluar dan menaruh cangkir itu di atas meja kembali. Ada apakah, den mas? Apakah air teh kami tidak enak? Tanya si wanita. Jaya Wijaya menggeleng kepala. Bukan tidak enak, entah mengapa mulutku tidak dapat menerimanya. Dia sendiri pun merasa heran mengapa ketika air teh menyentuh bibirnya, bibir itu seperti terkena api rasanya. Tiba-tiba laki-laki tuan rumah itu menjadi marah. Orang muda, Andika sungguh menghina kami. Aku tidak terima diperhina seperti ini. Andika ternyata seorang yang tidak mengenal Budi dan sudah sepatutnya dihajar berkata demikian, orang itu menyambar sebatang adat dari dinding. Isterinya juga segera memegangi kedua tangan Jaya Wijaya dan berkata, Engka seorang pemuda yang tidak tahu diri. Cepat, pak ne, hajar dia ia memegangi kedua pergelangan tangan pemuda itu dengan kuatnya. Laki-laki itu lalu melangkah maju dan aritnya diayun ke arah kepala Jaya Wijaya. Wut, krok tanda seru. Aduh tanda seru wanita itu menjerit dan pundaknya terluka mengeluarkan darah. Ternyata ketika arit tadi menyambar ke arah kepala Jaya Wijaya, entah bagaimana arit itu menyimpang dan mengenai pundak wanita itu pria itu terbelalakmi lihat aritnya melukai istrinya sendiri. Dia menjadi marah dan sekali lagi membacokan aritnya ke arah kepala Jaya Wijaya. Pemuda itu hanya berdiri tenang saja dan arit yang menyambar ke kepalanya itu pun tiba-tiba menyeleweng, bahkan terlepas dari tangan pria itu dan meluncur turun melukai pahanya sendiri. Pria dan wanita itu mengaduh-aduh akan tetapi mereka agaknya menduga bahwa pemuda itu tentu memiliki ilmu yang tinggi, maka keduanya lalu menjatuhkan diri berlutut dan menyembah-nyembah minta ampun. Ampunkan kami yang telah berani mengganggu paduka. Kata laki-laki itu ketakutan. Ampunkan saya, Kanjeng. Istrinya juga meratap. Jaya Wijaya mengerti apa yang terjadi. Minuman itu tentu mengandung racun, maka kekuasaan Hyang Widi yang menghalangi mulutnya untuk minum kemudian ketika kakek itu menyerangnya, kekuasaan gaib itu pula yang membuat arit itu milukai suami istri itu sendiri. Diam-diam dia mengucap syukur dan memuji Seng Hyang Widi yang sudah melindunginya. Paman dan Bibi. Kalau Andika berdua tidak suka menerima kedatangan saya, mengapa tidak mengatakan terus terang saja? Mengapa harus menggunakan daya upaya untuk mencelakakan saya? Kalau Andika berdua ingin minta ampun, mintalah ampun kepada Seng Hyang Widi, karena perbuatan Andika berdua itu merupakan dosa terhadap Seng Hyang Widi, bukan terhadap saya. Dia lalu mengambil pula buntalan pakaian yang tadi diletakkan di atas meja, mengikatkan di punggungnya dan melangkah keluar dari rumah itu dengan lenggang senaknya, seolah tidak pernah terjadi sesuatu dalam rumah itu. Suami istri itu masih terus berlutut menyembah-nyembah dengan ketakutan. Endang pati broto yang mengintai dan menyaksikan semua itu, kembali menjadi bengong terlongong. Seorang pemuda yang hebat. Belum pernah selama hidupnya diami lihat atau mendengar akan adanya seorang pemuda yang berada dalam perlindungan yang maha kuasa sedemikian ajaibnya. Pemuda yang sukar dicari bandingannya. Pemuda seperti itulah yang patut menjadi suami putrinya, Retno Willis. Dengan pikiran ini, endang pati broto lalu berlari menyusul pemuda itu. Anak Mas Jayawi Jaya tegurnya. Pemuda itu menoleh dan melihat endang pati broto, dia tersenyum. Senyum itu demikian lembut dan penuh pengertian, pikir endang pati broto. Wah, kita bertemu lagi, kan jeng bibi endang pati broto kata Jayawi Jaya dengan ngirang. Aku kebetulan lewat di sini juga dan melihat Andika, kata endang pati broto. Dan Andika dari mana saja kah tanyanya untuk memancing pemuda itu menceritakan peristiwa yang tadi di alaminya. Akan tetapi pemuda itu tersenyum. Aku hendak mencari tempat untuk melewatkan malam, kan jeng bibi. Aku pun demikian. Akan tetapi tidak enak kiranya kalau kita mengganggu penduduk dusun. Mungkin mereka malah mencurigai kita, habis, kan jeng bibi hendak bermalam di mana seorang pengembara seperti aku ini tidur di manapun boleh saja. Aku melihat ada gubuk di tengah ladang, bagaimana kalau kita melewatkan malam di sana? Baiklah, aku akan senang sekali. Kan jeng bibi, mereka berdua lalu keluar dari dusun itu dan benar saja, di luar dusun terdapat ladang yang luas dan tampak beberapa buah gubuk di tengah ladang. Nah, aku dapat bermalam di gubuk ini, dan Andika bermalam di gubuk yang berada di sana itu. Bukankah tempat ini cukup menyenangkan-menyenangkan sekali, kan jeng bibi, sekarang buatlah api unggun, selain untuk mengusir nyamuk dan hawa dingin, juga aku ingin memanggang juadah, uli. Aku tadi membelinya dari dusun sana. Lumayan untuk menghilangkan lapar, Endang Pati Broto lalu membuka buntalan pakaiannya dan dari situ dia mengeluarkan sebuah bungkusan daun pisang dan ternyata di dalamnya terdapat juadah yang putih dan besar. Jayawijaya lalu sibuk membuat api unggun di dekat gubuk, dan Endang Pati Broto lalu menusuk beberapa potong juadah dengan selilah bambu lalu memanggang sate juadah itu. Jayawijaya yang melihat bahwa Endang Pati Broto tidak membawa minuman lalu berkata sambil bangkit berdiri. Kan jeng bibi, biar aku memanjat pohon kelapa itu untuk mengambil buah kelapa untuk kita minum, Endang Pati Broto tersenyum. Ia hendak melihat bagaimana caranya pemuda itu mengambil buah kelapa. Kalau ia kehendaki, dengan sekali sambit saja ia akan dapat meruntuhkan dua butir buah kelapa. Baik sekali, anak Mas Jayawijaya, Jayawijaya lalu menghampiri pohon kelapa yang berada tak jauh dari situ dan memanjat pohon kelapa dengan perlahan. Endang Pati Broto mengamati dan menjadi semakin heran. Pemuda itu benar-benar seorang pemuda lemah yang tidak memiliki kadik dayaan, pikirnya. Mengambil buah kelapa saja dengan cara memanjat seperti orang biasa. Akan tetapi dia mendiamkannya saja dan mendengar suara berdebuk dua kali ketika pemuda itu menjatuhkan dua butir buah kelapa dari atas. Setelah juadah yang dipanggangnya menjadi matang, mereka berdua lalu makan. Endang Pati Broto tidak mau memperlihatkan kesaktiannya, maka ia menggunakan sebilah pisau yang dibawanya untuk melubangi buah kelapa. Mereka makan juadah panggang dan minum dawegan, kelapa muda, dan terasa nikmat sekali. Setelah makan, mereka duduk menghadapi api unggun. Endang Pati Broto menatap wajah yang tampan itu, yang kelihatan aneh karena ada sinar merah api unggun bermain-main di wajah itu. Ia melihat betapa sinar mata pemuda itu amat lembut dan penuh pengertian. Ia merasa seolah-olah pemuda itu mengetahui semua yang terkandung dalam hatinya melalui pandang matu yang lugu itu. Anak Mas Jayawijaya, bolahkah aku mengetahui, berapa usiamu sekarang? Tanya Endang Pati Broto sambil lalu. Sudah 23 tahun, Kanjeng Bibi, engkau tentu sudah menikah atau bertunangan Jayawijaya tersenyum dan mukanya yang tersinar api unggun itu menjadi semakin kemerahan. Ah, belum Kanjeng. Bibi, dalam keadaan seperti saya sekarang ini, sama sekali saya tidak mempunyai pikiran untuk menikah, kenapa? Bukankah pernikahan itu suatu hal yang lumrah bahkan menjadi kewajiban setiap orang manusia untuk memperoleh keturunan benar apa yang Kanjeng Bibi katakan? Akan tetapi saya kira urusan perjodohan adalah ketentuan dari yang widi. Pula, berkumpulnya seorang suami dan seorang istri bukan sekedar untuk memperoleh keturunan belaka, melainkan untuk membentuk sebuah rumah tangga yang bahagia. Dan syaratnya, diantaranya adalah tercukupinya sandang pangam papan. Sedangkan orang seperti saya ini, seorang perantau yang tidak mempunyai papan tertentu, pangam pun sedapatnya dan sandang pun yang hanya saya bawa ini. Bagaimana saya dapat mempunyai pikiran untuk berjodoh? Kanjeng Bibi Endang Pati Broto tersenyum senang, pemuda yang berpikiran luas, pikirnya. Akan tetapi kalau Andika mendapatkan seorang istri yang baik, kalian berdua akan dapat bekerja sama menanggulangi segala kesulitan hidup. Anak Mas, agaknya saya masih belum memikirkan jodoh saya, dan saya hanya menyerahkan kepada yang widi untuk mengaturnya. Anak Mas Jayawijaya, apakah engkau masih mempunyai seorang ibu? Kanjeng Ibu sudah meninggal dunia ketika saya berusia 10 tahun? Semenjak itu saya hanya tinggal berdua dengan Kanjeng Amad di sebuah puncak dari pegunungan Tengger, ah, kasihan sekali, Andika, anak Mas. Sejak berusia 10 tahun sudah ditinggal mati ibu. Jayawijaya tersenyum. Tidak ada yang perlu dikasihani, Kanjeng Bibi. Ibu meninggal dunia sudah menjadi kehendak yang widi dan apapun yang ditentukan yang widi adalah baik dan benar, mengandung hikmah yang mendalam. Saya hidup berdua dengan Kanjeng Amad dan merasa cukup berbahagia. Kanjeng Bibi, hem, seorang muda seperti Andika, bagaimana mengerti akan bahagia? Bahagia itu apakah? Anak Mas bahagia itu adalah suatu perasaan, Kanjeng Bibi. Kalau seseorang sudah merasai cukup dengan segala yang ada, yang menganggap bahwa semua yang terjadi adalah kehendak Seng Hyang Widi, kalau sudah tidak ada sesuatu yang membuatnya merasa tidak berbahagia, nah, orang itulah yang dapat merasakan bahagia, Endang Pati Broto tersenyum. Teringat dia akan pendapat suaminya, Tejalak Sono. Seperti itu pula lah pendapat suaminya, akan tetapi agaknya suaminya belum menemukan intinya seperti yang diperoleh pemuda luar biasa ini. Wah, kalau begitu, anak Mas Jaya Wijaya ini tidak pernah merasa berduka atau kecewa, selalu merasa bahagiakan Jeng Bibi Endang Pati Broto, saya hanyalah seorang manusia biasa, tiada bedanya dengan orang lain. Bagaimana saya dapat terlepas dari semua perasaan itu? Akan tetapi, kalau saya mengalami kedukaan, hal itu tidak akan berlangsung lama karena saya percaya dengan penuh keyakinan, bahwa segala keadaan itu hanya dapat terjadi kalau dikehendaki oleh Yang Widi. Dan kalau sudah demikian, maka saya dapat menerima apa saja yang terjadi dengan diri saya tidak menganggapnya sebagai hal yang mendukakan atau menggirangkan. Saya manusia biasa yang lemah dan dengan segala kurangan saya, Kan Jeng Bibi. Tidak seperti Kan Jeng Bibi yang sakti mandra guna. Anak Mas Jaya Wijaya, sekarang aku mulai percaya bahwa tidak ada ilmu yang lebih hebat daripada ilmu menyerah dengan penuh keimanan kepada Yang Widi seperti yang Andika lakukan. Aku kagum sekali, anak Mas, setiap orang manusia dapat bersikap seperti itu, Kan Jeng Bibi. Tidak ada yang patut dikagumi, dengar, anak Mas Jaya Wijaya. Sudah ku ceritakan kepadamu bahwa aku sedang mencari anak-anakku Retno Willis dan Bagus Seto. Setelah bertemu dan berkenalan denganmu, timbul niat di hatiku untuk menjodohkan anakku Retno Willis dengan Andika. Bagaimana pendapatmu, anak Mas Jaya Wijaya bagaimana saya harus menjawabnya, Kan Jeng Bibi? Saya sama sekali belum mempunyai pikiran untuk berjodoh, karena itu saya tidak dapat menyanggupi atau menolak uluran tangan Bibi yang memberi kehormatan sebesar itu kepada saya, percayalah, anak Mas. Putriku itu seorang darah yang cantik jelita luar biasa, dan ia sakti mandraguna, lebih sakti daripada aku sendiri. Andika tentu akan jatuh cinta kalau bertemu dengannya, Jaya Wijaya tersenyum ramah. Mungkin saja saya akan jatuh cinta kepadanya, akan tetapi bagaimana kalau ia tidak cinta pada saya? Cinta dua orang yang akan menjadi suami istri tidak dapat hanya bertepuk tangan sebelah, Kan Jeng Bibi. Akan tetapi, bagaimanapun juga, saya percaya akan kekuasaan Hyang Widi. Kalau memang antara kami dijodohkan oleh Hyang Widi, tidak akan ada rintangan yang dapat menghalanginya, akan tetapi kalau Hyang Widi tidak menghendaki perjodohan kami, tiada ada sesuatu pun yang dapat mendorong atau memaksa. Nah, kita semua lihat saja jalannya kekuasaan Hyang Widi yang sempurna dan ajaib. Mudah-mudahan saja Hyang Widi akan memenuhi harapanku dan akan mempertemukan kalian berdua. Anak Mas. Sekarang, anak mas mengasuh dan tidurlah di gubuk sana itu, aku akan tidur di gubuk ini. Baik, selamat tidur, Kan Jeng Bibi. Pemuda itu lalu bangkit dan berjalan menuju ke gubuk yang tidak berapa jauh dari gubuk itu, bayangannya diikuti pandang mati endang pati beroto. Wanita perkasa ini merasa kegumbukan main. Akan tetapi diam-diam ia pun merasa khawatir. Seorang seperti Jayawijaya, apakah sekali waktu tidak akan celaka oleh perbuatan manusia jahat? Apakah selanjutnya kekuasaan Hyang Widi akan terus melindunginya? Dia sendiri tidak mempunyai kadik dayaan untuk melindungi diri sendiri. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali Jayawijaya sudah bangun dari tidurnya dan membersihkan tubuhnya dengan air bersih yang mengalir di dekat pematang ladang itu. Ketika dia berjalan mendekati gubuk yang semalam menjadi tempat tidur rendang pati beroto, ternyata wanita itu pun sudah bangun dari tidurnya, bahkan sudah bersiap-siap untuk meninggalkan tempat itu. Andika sudah bangun, Anak Mas, aku hendak melanjutkan perjalananku menuju ke Nusa Barung. Aku akan mengunjungi Nusa Barung untuk mencari anak-anakku, lalu ia menatap wajah pemuda itu dan bertanya, Andika sendiri hendak kemana? Anak Mas mungkin saya juga akan mengunjungi Nusa Barung. Sudah lama saya mendengar tentang pulau itu, dan melihat bahwa dusun pandakan juga termasuk daerah Nusa Barung, maka saya pikir tentu penyebaran agama baru yang dipaksakan itu datangnya dari sana. Kalau benar datangnya dari sana, apa yang akan Andika lakukan, Anak Mas? Tentu para pimpinan agama itu merupakan orang-orang yang berilmu tinggi. Apa yang akan Andika perbuat untuk menghalangi mereka? Setidaknya saya dapat menyadarkan mereka bahwa care yang mereka tempuh itu tidak benar. Mereka boleh saja menyebar luaskan agama mereka akan tetapi dengan care yang benar dan penuh damai. Rakyat kan dapat menilai mana agama yang baik dan mana yang tidak baik. Kalau memakai care paksaan, akibatnya para pemeluk agama itu pun hanya berpura-pura saja karena takut, Andika akan menegur mereka dan mengatakan begitu benar, kan Jeng Bibi? Saya tidak mempunyai care lain untuk menyadarkan mereka, kalau mereka menolak caramu menyadarkannya dan bahkan menyerangmu, bagaimana saya bermaksud baik bagi mereka sendiri, kalau sampai terjadi hal itu, saya hanya menyerah kepada kekuasaan yang widi saja, Endang Pati Broto mengjeleng kepalanya, akan tetapi ia merasa tidak berhak untuk melarang. Kalau begitu, mudah-mudahan usahamu itu berhasil baik, anak Mas Jaya Wijaya. Nah, selamat tinggal, aku pergi dulu, selamat jalan, kan Jeng Bibi, Endang Pati Broto meninggalkan pemuda itu melakukan perjalanan ke Nusa Barung. Adi Pati Martimpang membuka persidangan itu, dihadap oleh para ponggawa, termasuk lima orang senopatinya yang dikdaya, yaitu Kiwi Sokolo, Kiwi Sangnogo, Ki Krendomolo, Ki Damarpati dan Ki Surodiro. Selain para ponggawa dan senopati, di situ terdapat Pulau Wasisurangpati, tokoh dari Guha Iblis itu yang kini oleh Adi Pati Martimpang diangkat menjadi seorang penasihat. Mereka membicarakan tentang penyusunan kekuatan di Nusa Barung dengan bertambahnya para jurid yang kini jumlahnya sudah mencapai 3.000 orang. Setengah jumlah itu dipusatkan di pantai daratan untuk menjaga pintu depan Nusa Barung dan setengahnya lagi berada di pulau itu. Seorang penyelidik melaporkan bahwa di Jenggala atau Panjalu belum terlihat ada gerakan pasukan yang bergerak ke timur, bahkan pasukan Panjalu banyak yang dikerahkan ke selatan dan barat untuk menundukkan para Raja Muda dan Adi Pati yang ingin melepaskan diri dari kekuasaan Panjalu. Bagaimana dengan usaha para wasi untuk menyebarkan agama baru kalian itu? Sampai di mana perkembangan dan hasilnya, kakang wasi suang pati tanya Adi Pati Martimpang kepada penasihatnya. Wasi suang pati sekarang tidak lagi berpakaian kotor dekil seperti dulu. Pakainnya serba indah dan baru, rambutnya yang mengkilat karena diminyaki dan disisir, matanya yang lebar itu bersinar-sinar dan hidungnya yang pesek tampak lebih pesek lagi ketika dia menyeringai. Ah, hehehe, sudah mendapat banyak kemajuan, Kanjeng Adi Pati. Banyak orang dusun yang sudah menjadi anggauta perkumpulan kami dan banyak candi didirikan orang. Mereka yang sudah menjadi anggauta agama kami itu merupakan kekuatan yang dengan mudah dapat kita pergunakan untuk menyerang musuh atau untuk mencetuskan pertentangan antara para pemeluk agama lain. Dengan demikian, maka keadaan di wilayah Jenggala dan Panjalu akan menjadi lemah, bagus, kalau begitu. Apakah Handika tidak menemui halangan wasi suang pati menghela nafas panjang? Wah, baru-baru ini memang ada beberapa orang di antara para penduduk dusun yang mencoba untuk menentang kami, akan. Tetapi dengan mudah kami singkirkan mereka. Hampir di setiap dusun yang termasuk wilayah Nusabarung sudah ada perwakilan agama kami. Hahaha, kalau begitu, kita harus cepat memberi kabar kepada Kadipaten Belambangan agar wasi Karangwolo dan terutama wasi Siwamurti mengetahui bahwa gerakan kita di Nusabarung sudah berhasil. Harap jangan khawatir, Kanjeng Adi Pati. Saya sudah mengiring utusan ke sana, karena kakang wasi Siwamurti perlu mengangkat kepala-kepala agama untuk memimpin mereka yang berada di dusun-dusun. Dan pengangkatan itu baru sah kalau dilakukan oleh seng wasi Siwamurti, tiba-tiba seorang pengawal masuk ke ruangan itu. Melihat ini, Adi Pati Martimpang menegulnya, Heh, pengawal, mau apa engkau menghadap tanpa kami panggil ampunkan hamba, Kanjeng Adi Pati. Di luar terdapat seorang wanita yang hendak menghadap paduka, dan ketika kami larang, ia mengamuk dan merobohkan banyak pengawal kakang wasi Siwamurti. Coba Andika keluar dan lihat siapa wanita itu. Kalau ia hanya seorang pengacau, tangkap dan hajar, Adi Pati Martimpang memerintah dengan marah. Wasi Siwamurti lalu keluar sambil membawa tongkat tularnya. Langkahnya menunjukkan betapa ia sadar akan harga dirinya, dadanya dibusungkan dan langkahnya dibuat segagah mungkin. Seolah dia berteriak kepada semua orang agar melihat bahwa dia yang ditugaskan menangkap pengacau dan kalau dia turun tangan, semua tentu akan menjadi beres. Siapakah wanita yang mengamuk di luar itu? Ia bukan lain adalah Endang Pati Broto. Setelah dengan perahu ia tiba di Pulau Nusa Barung, ia langsung saja datang ke Kadipaten. Kepada para pengawal yang berjaga di luar, ia mengatakan bahwa ia ingin bicara dengan Adi Pati Martimpang. Akan tetapi, para pengawal melarangnya karena tidak semua orang dapat menghadap Seng Adi Pati, apalagi pada saat itu Seng Adi Pati sedang mengadakan persidangan. Karena itu, para pengawal melarangnya dan hal ini membuat Endang Pati Broto menjadi marah sekali. Ia nekat untuk memasuki gedung Kadipaten, akan tetapi para pengawal menghalanginya sehingga terjadilah perkelahian. Para pengawal itu dilempar-lemparkan, ditampar dan ditendang sehingga mereka berpelantingan dan seorang di antara mereka cepat melapor ke dalam. Ketika wasi suang pati tiba di luar, Endang Pati Broto sudah berhenti mengamuk karena para pengawal tidak ada yang berani maju lagi. Hampir semua dari belasan orang itu sudah berkenalan dengan tamparan dan tendangannya yang kuat. Wasi suang pati memandang dengan penuh perhatian. Matanya yang berpengalaman dapat melihat seorang wanita berusia lima puluhan yang masih amat cantik dan bertubuh ramping padat dan dari kilatan matanya dia dapat menduga bahwa wanita itu tentu seorang yang memiliki ilmu kepandayan yang tinggi. Teja-teja sulaksana. Andika siapakah dan mengapa pula membuat kacau di sini tanya wasi suang pati dan lagaknya angkuh, seolah dia yang menjadi adi pati di situ. Apalagi melihat wanita itu demikian cantik, dia lalu berulah dan bergaya. Endang pati Broto tidak mengenal siapa adanya laki-laki itu, akan tetapi ia dapat menduga bahwa bukan itu adi patinya karena pakaiannya, biarpun mewah, tidak seperti pakaian seorang adi pati. Aku hanya ingin bertemu dan bicara dengan seng adi pati Nusa Barung. Biarkan aku masuk menghadapnya katanya merasa tidak senang dengan sikap kakek yang matanya lebar hidungnya peset itu karena lagaknya demikian angkuh. Tidak mudah menghadap seng adi pati kalau kami belum mengetahui apa yang menjadi kehendakmu. Karena itu, katakan dulu kepadaku siapa Andika dan apa keperluan Andika hendak menghadap seng adi pati. Baru akan kami pertimbangkan apakah Andika dapat diterima menghadap atau tidak aku tidak mau bicara denganmu. Biarkan aku masuk kalau begitu kata endang pati Broto dan ia pun melangkah maju untuk memasuki kadipaten. Wasi suang pati memalangkan tongkat tularnya menghalangi endang pati Broto. Hem, tidak mudah masuk tanpa seijanku mentaknya marah. Pada saat itu muncul adi pati martimpang sendiri. Dia tertarik mendengar ada wanita yang hendak memaksa bertemu dengannya maka dia pun menyusul ke depan. Kakang Wasi, siapakah yang memikin ribut di sini tanyanya. Melihat munculnya seng adi pati. Wasi. Suang pati menurunkan lagi tongkatnya. Ia belum mau mengaku siapa dirinya, kan jeng adi pati, katanya menahan marah. Adi pati martimpang maju selangkah lagi dan dia bertanya dengan suara lantang. Eh, wanita, siapakah handika dan apa maksud handika hendak menghadap kami endang pati Broto memandang adi pati itu dengan penuh perhatian. Seorang laki-laki berusia 50 tahunan, bertubuh, tinggi besar dengan muka hitam buruk. Apakah handika adi pati Nusa Barung ini endang pati Broto balas bertanya. Benar, akulah adi pati martimpang yang menguasai Nusa Barung, kata seng adi pati itu sambil memberi isyarat dengan matanya kepada lima orang senopatinya yang sudah menyusul keluar untuk bersiap-siap. Lima orang senopati itu sudah tanggap dan mereka berdiri melindungi seng adi pati. Bagus sekali kalau handika sudah keluar sendiri menemuiku, seng adi pati. Para pengawalmu ini menjemukan sekali. Mereka menghalangi dan mengeroyok aku yang ingin bertemu dengan handika, maka terpaksa aku menghajar mereka, maafkan mereka. Sekarang kita sudah berhadapan, katakanlah apa keperluanmu dengan kami. Aku perlu bertanya kepadamu, seng adi pati. Aku mempunyai seorang puteri yang sedang mengadakan perjalanan merantau. Apakah ia lewat di sini? Namanya adalah Retno Willis. Ia melakukan perjalanan bersama seorang puteraku bernama Bagus Seto. Apakah mereka pernah singgah di pulau ini mendengar pertanyaan ini, adi pati martimpang terbelalak, demikian pula para senopatinya. Wasi suang pati bahkan mengeluarkan suara geraman marah. Ah, kalau begitu apakah handika yang bernama endang pati beroto tanya seng adi pati dengan muka berubah kemerahan karena dia marah sekali teringat akan pengalamannya ketika dijadikan sandra oleh Retno Willis yang melarikan diri. Benar, akulah endang pati beroto. Apakah anak-anakku itu lewat di sini bukan hanya lewat. Anakmu yang keparat itu telah menipu dan menghina kami endang pati beroto mengerutkan alisnya. Hem, anakku bukan seorang penipu. Jangan andika berbohong kepadaku bukan penipu. Ia menyamar sebagai pria dan mengikuti sayembara yang kami adakan dan memenangkan sayembara itu sehingga ia kami terima sebagai calon mantuku. Baru kemudian kami mengetahui bahwa ia seorang wanita dan ia lalu melarikan diri. Keparat gadis yang mengaku sebagai Joko Willis itu ketika mengucapkan kata-kata ini, seng adi pati marah sekali. Endang pati beroto tidak dapat menahan geli hatinya dan ia tertawa mendengar ulah Retno Willis itu. Ia dapat membayangkan betapa anaknya itu telah membuat gegernusa barung. Menyamar sebagai pria dan memenangkan sayembara untuk mendapatkan seorang puteri. Hihihihi, betapa lucunya. Apakah kalian semua telah menjadi buta tidak melihat bahwa ia seorang wanita girang hatinya karena mendapat keterangan bahwa anaknya pernah berada di pulau ini. Setelah dari sini, ia pergi ke manakah siapa tahu. Kami tidak mengetahuinya, kalau begitu, aku harus meninggalkan tempat ini untuk menyusulnya, babo-babo, nanti dulu, endang pati beroto. Setelah Handika berani datang ke sini, kami tidak akan melepaskanmu begitu saja. Tinggalkan dulu kepalamu di sini, baru boleh engkau pergi kata wasi suang pati sambil melintangkan tongkat tularnya. Lima orang senopati nusa barung melihat wasi. Suang pati sudah siap menyerang endang pati beroto, juga lalu mengepung wanita itu. Endang pati beroto, Handika telah terkepung. Lebih baik menyerahkan diri untuk kami tawan kata wasi suang pati yang mengerahkan kekuatan sihirnya, lalu menuding dengan tongkat tularnya ke arah muka endang pati beroto dan dia membentak. Endang pati beroto, berlututlah Handika. Endang pati beroto merasa betapa ada kekuatan aneh yang seolah memaksanya untuk berlutut. Ia mengerahkan kekuatan batinnya untuk menolak dan ia lalu mengeluarkan teriakan melengking yang mengejutkan semua orang. Itulah pekik dengan Aji Sardulo Bayrowo. Suara melengking ini mengandung pengaruh yang amat hebat dan sekaligus membuyarkan kekuatan sihir yang dikerahkan wasi suang pati. Setelah melihat kakek itu menggerakkan tongkat tular dan mengerahkan kekuatan sihir, baru endang pati beroto teringat. Ketika ia menolong Jarot, putra adip pati pasisiran yang hendak dibunuh dua orang kakak tirinya, pendeta ini pun membantu kedua kakak tiri yang jahat itu. Ia melawan pendeta itu dan pendeta yang memegang tongkat tular ini melarikan diri. Kiranya pendeta itu kini muncul di Kadipaten Nusa Barung dan berlagak sombong karena dia kini dibantu oleh banyak orang. Pendeta Jahanam, kiranya engkau yang berlagak di sini bentaknya dan ia sudah menerjang ke depan untuk mengirim pukulan mautnya kepada pendeta itu. Wasi suang pati yang sudah pula teringat akan wanita perkasa yang dulu membantu Jarot itu, menjadi marah sekali. Kita basmi wanita jahat ini bentaknya seperti memberi isyarat kepada lima orang senopati yang sudah mengepung endang pati beroto. Kiwi Sokolo, senopati pertama dari Nusa Barung, agaknya dapat menduga bahwa wanita itu tentu berilmu tinggi, maka ia pun segera berteriak kepada anak buahnya untuk mengepung. Sedikitnya 30 orang. Prajurit sudah mengepung tempat itu dengan senjata di tangan. Namun endang pati beroto tidak gentar sedikitpun. Aku datang hanya hendak bertanya tentang kedua orang anakku, akan tetapi kalian menyambut dengan senjata terhunus. Baiklah, kalau begitu aku tidak akan memberi ampun kepadamu begitu ia bergerak maju. Empat orang prajurit telah menyambutnya dengan tombak. Akan tetapi, sekali menggerakkan tangan kiri menolak, empat batang tombak itu terpental dan tangan kanannya menampar ke depan. Empat orang itu berteriak dan terpelanting roboh, tak dapat bangkit kembali. Lima orang senopati itu kini menerjang ke depan dengan golok mereka, mengeroyok endang pati beroto, sedangkan wasi suang pati sendiri pun sudah menggerakkan tongkat tularnya. Pada saat terdengar seruan orang, nyaring sekali. Tahan semua senjata. Apakah orang-orang Nusa Barung telah menjadi pengecut semua-semua orang terkejut mendengar ucapan lantang ini dan untuk menghentikan pengeroyokan mereka sambil menoleh untuk memandang siapa yang mengeluarkan kata-kata itu. Mereka melihat seorang pemuda yang berpakaian sederhana telah berdiri di situ sambil mengangkat tangannya. Melihat pemuda itu, wasi suang pati menjadi marah. Orang muda lancang mulut. Apa maksudmu mengatakan kami pengecut pemuda itu bukan lain adalah jaya-wijaya. Endang pati beroto terkejut dan diam-diam sesalkan kelancangan pemuda itu. Apakah dia tidak melihat bahwa kemunculannya dengan sikap seperti itu akan membahayakan dirinya sendiri? Kalian ini semua laki-laki yang gagah perkasa. Akan tetapi kalian sungguh tidak tahu malu dan curang mengeroyok seorang wanita. Apakah hal itu tidak membuat kalian menjadi pengecut? Tidak malukah kalian? Wajah wasi suang pati berubah kemerahan. Tangkap pemuda lancang mulut itu bentaknya dan seorang prajurit lalu meringkus jaya-wijaya. Dengan mudahnya dia dapat menangkap pemuda itu dan mengikat kedua tangannya dengan tali kepada sebuah tiang rumah. Jaya-wijaya tidak mampu melawan dan menyerah saja di telikung. Akan tetapi mulutnya masih mengeluarkan kata-kata lantang. Perbuatan kalian ini jahat dan ingat siapa yang jahat akhirnya akan kalah. Yang jahat tidak akan mendapatkan perlindungan yang widi. Kan jeng bibi, larilah selagi ada kesempatan dia pun berseru kepada endang pati beroto. Pemuda itu lebih mengkhawatirkan endang pati beroto daripada dirinya sendiri. Akan tetapi, wasi suang pati kembali sudah menggerakkan tongkat tularnya menyerang endang pati beroto. Cepat sekali serangannya itu dan tahu-tahu ujung tongkat itu telah menyambar dan menusuk ke arah dada endang pati beroto. Akan tetapi wanita perkasa ini tidak menjadi gugup dengan serangannya itu. Tangan kirinya ditekuk dan diputar untuk menangkis sehingga tongkat itu terpental. Pada saat itu, lima orang seno pati juga sudah menyerangnya dengan golok mereka yang datang menyambar dari segala jurusan. Endang pati beroto mengetahui dari sambaran angin serangan golok itu bahwa lima orang seno pati itu bukan merupakan lawan yang lemah. Gerakan golok mereka cepat sekali dan juga mengandung tenaga yang kuat. Kini ia dikeroyok oleh enam orang yang merupakan lawan tangguh. Ia lalu mengerahkan Aji Bayu Tantra yang membuat tubuhnya dapat bergerak seperti seekor burung serikatan cepatnya, berkelebatan di antara sinar golok dan tongkat. Ia tidak hanya mengelak saja, melainkan juga membalas serangan enam orang pengeroyoknya dengan tamparan jari tangan dengan Aji Petni Nogo. Melihat betapa sambaran tangan wanita itu mengeluarkan suara angin berciutan enam pengeroyok itu menjadi gentar dan mereka mengeroyok dengan hati-hati. Puluhan para jurid tidak berani maju mengeroyok setelah empat orang di antara mereka roboh tadi. Pula, pengeroyokan enam orang itu sudah rapat dan tidak memberi kesempatan kepada mereka untuk ikut mengeroyok. Pertandingan berlangsung serubukan main. Enam orang itu dapat saling melindungi. Kalau Endang Pati Broto membalas dengan tamparannya, tentu ada saja lawan yang mencoba untuk menangkis tamparan itu dengan senjata mereka. Dengan cara begini, sampai lewat lima puluh jurus, Endang Pati Broto belum juga dapat merobohkan seorang di antara mereka. Bahkan ia terdesak oleh serangan bertubi-tubi dari enam orang pengeroyoknya itu. Sementara itu, diam-diam wasi Surang Pati merasa kagum dan juga penasaran bukan main. Harus diakuinya bahwa kalau dia sendiri yang maju melawan Endang Pati Broto, tentu dia akan kalah. Bahkan dengan bantuan lima orang senopati yang terkenal sakti itu pun dia masih belum mampu mengalahkan wanita itu. Jaya Wijaya yang sudah diikat kepada tiang itu tidak mampu bergerak, akan tetapi dia masih dapat bersuara lantang. Curang, pengecut curang. Kalau memang berani, hadapilah kan jeng bibi satu lawan satu. Hei, apakah kalian semua tidak tahu malu dan bukan laki-laki sejati melihat pemuda itu masih ribut terus, prajurit yang tadi menangkapnya dan kini menjaganya, lalu menampar mulutnya. Plak-plak dua kali mulut, Jaya Wijaya ditampar dan bibirnya mengeluarkan darah. Akan tetapi pemuda itu tidak menghentikan teriakan-teriakannya, bahkan dia berani mencelah Seng Adipati yang sejak tadi sudah menyembunyikan diri agar jangan terulang lagi dirinya ditangkap dan dijadikan sandera, seperti yang terjadi ketika Retno Willis dikeroyok dahulu itu. Hai, Seng Adipati Nusa Barung. Kenapa Andika mendiamkan saja orang-orang Andika melakukan pengeroyokan seperti pengecut yang curang? Tidak malukah Andika kalau hal ini terdengar oleh orang-orang di luar kadipatan ini demikian Jaya Wijaya berteriak lagi. Plak-plak-plak kembali prajurit itu menampar mulutnya dan kini lebih banyak lagi darah yang keluar dari mulut pemuda itu. Endang Pati Broto mendengar teriakan-teriakan ini dan ia merasa khawatir kalau-kalau pemuda itu akan dibunuh orang. Ia sendiri juga menyadari bahwa tidak mungkin terus bertahan oleh pengeroyokan itu, maka ia lalu mengeluarkan pekiksar Dulobairowo. Enam orang pengeroyoknya terkejut, bahkan terhoyung ke belakang. Kesempatan ini dipergunakan Endang Pati Broto untuk melompat ke arah Jaya Wijaya dan sekali sambar, prajurit yang menjaganya itu terpelanting dan terguling-guling. Cepat tangan Endang Pati Broto bergerak membuat putus tali-tali pengikat, lalu memegang lengan Jaya Wijaya dan berkata, Mari kita pergi dari es ini Jaya Wijaya membiarkan dirinya ditarik oleh Endang Pati Broto. Akan tetapi bagaimana mungkin diadapat lari secepat wanita sakti itu? Akhirnya, dia pun diseret dan terangkat ke atas, dibawa lari Endang Pati Broto seperti sebuah layang-layang. Jaya Wijaya memejamkan kedua matanya ketika melihat betapa cepatnya tubuhnya meluncur ke depan dan kakinya seperti tidak menginjak bumi lagi. Akhirnya mereka tiba di pantai di mana Endang Pati Broto menyembunyikan perahunya. Ia melompat ke dalam perahunya sambil menarik tangan Jaya Wijaya dan di lain saat mereka sudah meluncurkan perahu ke tengah lautan. Para senopati dan anak buahnya melakukan pengejaran, akan tetapi lari mereka jauh kalah cepat sehingga ketika mereka di pantai, perahu yang ditumpangi Endang Pati Broto sudah pergi jauh sekali. Sambil mendayung perahunya, Endang Pati Broto mengomeli pemuda itu. Anak Mas Jaya Wijaya, mengapa Andika begitu lancang datang ke sana dan membahayakan diri sendiri? Semestinya Andika tidak menegur mereka karena itu sama saja dengan melakukan usaha bunuh diri. Eh, mengapa, kan Jeng Bibi? Apa salahnya kalau saya menegur mereka? Mereka memang bersikap curang dan pengecut, dan pantas untuk ditegur akan tetapi dengan berbuat seperti itu, Andika memanggil bahaya maut saya tidak berpikir demikian. Kalau Seng Hyang Widi menghendaki teguran saya itu akan ada gunanya bagi mereka. Saya hanya ingin agar mereka itu mengubah perbuatan mereka yang tidak benar, mengubah jalan hidup mereka yang sesat. Aduh, anak Mas! Tidakkah Andika melihat bahwa engkau memanggil bahaya maut? Kalau mereka itu menyerahmu, Andika akan mampu berbuat apakah? Tadi, baru menghadapi seorang prajurit saja, Andika tidak mampu membela diri dan dapat diikat. Apalagi kalau kakek bertongkat tular itu yang maju menyerang mujayawijaya tersenyum lebar. Saya tidak takut, kan Jeng Bibi, akan tetapi Andika seorang pemuda yang lemah, saya memang lemah dan tidak biasa berkelahi, akan tetapi Hyang Widi adalah maha sakti dan maha kuasa. Tidak ada kekuatan di dunia ini yang akan mampu melawannya. Karena itu saya tidak takut karena saya yakin bahwa Hyang Widi pasti akan melindungi saya dari mara bahaya, hem, aku ingin melihatnya kata Endang Pati Broto yang merasa jengkel mendengar jawaban itu. Kalau tadi tidak ada aku yang melepaskanmu dan menolongmu keluar dari sana, siapa yang akan dapat menyelamatkanmu? Kan Jeng Bibi, tidakkah Andika melihat kekuasaan Hyang Widi tadi telah bekerja? Hyang Widi sudah menolong saya, melalui tangan Kan Jeng Bibi. Tidakkah Kan Jeng Bibi merasa bahwa Seng Hyang Widi yang telah mempergunakan Kan Jeng Bibi untuk menyelamatkan saya Endang Pati Broto tertegun mendengar ini? Ia teringat akan kata-kata suaminya bahwa manusia adalah makhluk yang selemah-lemahnya dan bahwa tanpa adanya kekuasaan Tuhan yang maha kuasa, manusia ini tidak berdaya dalam hidupnya. Teringatlah pula ia akan keterangan suaminya bahwa semua ilmu kadikdayaan yang dikuasainya adalah anugerah dari Hyang Widi. Kalau begitu, betapa tepat ucapan Jaya Wijaya bahwa ia telah dipergunakan oleh Hyang Widi untuk bergerak menolong pemuda itu. Bukan ia yang menolong, melainkan Hyang Widi. Betapa penuh kerendahan hati terhadap Hyang Widi, betapa penuh dan lengkapnya iman kepercayaan kepada Hyang Widi. Wah Andika benar, anak mas. Aku yang telah terlupa. Agaknya seorang manusia seperti Andika ini selamanya akan mendapat perlindungan Hyang Widi. Akan tetapi setelah tiba di pantai daratan nanti, terpaksa kita harus berpisah dan aku hanya memperingatkan Andika agar lebih berhati-hati. Ingatlah bahwa di dunia ini banyak sekali terdapat manusia yang jahat seperti iblis, yang tidak segan-segan untuk mengganggu seorang pemuda tidak berdosa seperti anak mas, saya tahu, kan Jeng Dibi. Karena itu, saya pun harus lebih giat memperingatkan dan menasihati mereka, Endang Pati Broto menghela nafas dan mempercepat gerakan dayungnya sehingga perahu itu meluncur dengan cepatnya menuju ke daratan yang sudah tampak dari situ. Setelah tiba di daratan, Endang Pati Broto berkata, sekarang aku harus meninggalkan Andika untuk mencari jejak kedua orang anakku. Selamat tinggal, anak mas Jayawiyah. Semoga kita akan bertemu lagi kelak, selamat jalan, kan Jeng Dibi Endang Pati Broto. Endang Pati Broto menggerakkan kedua kakinya dan lenyap dari depan pemuda itu karena ia menggunakan ajibayu tantra. Melihat ini, Jayawiyah menarik napas panjang dan berkata seorang diri. Kalau saja semua orang yang memiliki kesaktian bersikap seperti kan Jeng Dibi Endang Pati Broto, Alangkah tentramnya dunia ini, dia pun melangkah dan melanjutkan perjalanannya, tanpa tujuan tertentu, hanya menurutkan kata hati dan langkah kakinya saja. Kita tinggalkan dulu Endang Pati Broto yang berpisah dari Jayawiyah pemuda luar biasa itu, dan mari kita ikuti perjalanan Bagus Seto dan Retno Willis yang telah berpisah dari Harja Demta yang kembali ke Pegundungan Raung. Kedua orang kakak beradik itu kembali menyusuri sepanjang pantai Laut Kidul menuju ke timur. Mereka berjalan seenaknya, santai dan tidak tergesa-gesa, sambil menikmati pemandangan alam yang amat indah di sepanjang pantai Laut Kidul. Pantai itu kadang merupakan tanah yang landai ditutup pasir putih yang kemiluan terkena cahaya matahari. Pantai pasir putih itu amat luas dan merupakan pemandangan alam yang amat indahnya. Akan tetapi kadang pantai itu berupa bukit-bukit yang menjulang tinggi dan ombak samudera terhempas pada dinding karang yang kokoh kuat. Ombak yang menghantam dinding ini menimbulkan suara dasyat dan air pecah munkrat ke atas menimbulkan uap air yang tebal. Pemandangan ini juga teramat indahnya dan memperlihatkan kebuasan dan kedasyatan air laut. Berbeda kalau pantainya. Datar seperti pantai pasir putih di mana air laut menjadi menipis mengeluarkan bunyi mendesis-desis seperti air mendidih. Ketika mereka tiba di ujung pantai pasir putih, mereka berhadapan dengan sebuah hutan di tepi pantai yang amat lebat. Pantai berhutan itu merupakan perbukitan, akan tetapi hutannya amat lebat dan gelap menyeramkan. Kita sekarang akan melalui jalan pendakian yang sukar karena hutannya amat lebat, dia jeng. Kita harus berhati-hati karena agaknya hutan ini mengandung hawa yang angker, retnowilis, gadis yang tidak pernah mengenal rasa takut itu, tersenyum. Angker, kau maksudkan hutan ini ada setannya kakang setan yang masih gentayangan tidak perlu kita takuti, akan tetapi kita harus waspadat terhadap setan yang sudah masuk ke dalam diri manusia. Manusia yang sudah kesetanan itu dapat melakukan perbuatan amat jahat dan keji, adikku. Karena itu kita perlu waspada dan hati-hati, mereka masuk menyusup-nyusup di antara pohon-pohon raksasa dan semak-semak melukar. Bagus seto meminjam pedang sapu danta milik adiknya untuk membabat semak yang merintangi jalan mereka. Dia berjalan di depan membabati semak sedangkan retnowilis berjalan di belakangnya. Hutan itu demikian lebatnya sehingga sinar matahari tidak banyak yang menerobos masuk, membuat hutan itu gelap. Retnowilis yang berjalan di belakang kakaknya memandang ke kanan-kiri dengan penuh kewaspadaan. Ia juga dapat merasakan keadaan hutan yang angker seolah di situ terdapat banyak bahaya yang mengintai mereka. Tiba-tiba ia memegang lengan kakaknya. Ada apa tanya bagus seto ketika merasa betapa kuatnya cengkeraman tangan adiknya. SSSTTT, kakang, aku merasa ada orang-orang atau entah mahluk apa mengintai kita, di mana entahlah, aku tadi seperti mi liat banyak pasang med mengintai dari balik semak melukar akan tetapi sekarang sudah lenyap lagi. Kakang, aku merasa ngeri juga, bagus seto tersenyum. Jangan katakan bahwa engkau takut, dia jeng, retnowilis membusungkan dadanya. Takut? Aku tidak takut, akan tetapi bicaramu tentang setan tadi membuat aku merasa ngeri. Mari kita lanjutkan perjalanan kita, mereka melanjutkan perjalanan. Bagus seto tetap membabati semak yang menghalangi perjalanan mereka, sedangkan retnowilis mengikuti dari belakang. Tiba-tiba, di bawah sebatang pohon randu alas yang amat besar, terdengar suara dari atas. KAA-KAA tanda seru otomatis Bagus seto dan retnowilis memandang ke atas dan matu mereka terbelalak lebar ketika melihat seekor ular yang amat besar bergantung dengan ekornya pada sebatang cabang pohon dan kepalanya tergantung di bawah. Kepala itu kini dengan moncong terbuka lebar menyambar ke bawah menyerang mereka. Bagus seto yang berada di depan cepat menangkis dengan bacokan pedangnya. Wut, krak tanda seru leher ular itu putus, kepalanya menggelinding ke bawah dan tubuhnya melepaskan lilitan pada cabang pohon dan jatuh berdebuk di atas tanah. Santi-santi-santi tanda seru Bagus seto berkata dengan penuh penyesalan. Terpaksa aku harus membunuhmu, ular, karena engkau membahayakan keselamatan kami. Kakang, kenapa engkau menyesal membunuh ular jahat itu? Ia tidak jahat, dia jeng, tidak jahat. Kalau engkau tidak membunuhnya, tentu kita sudah ditelannya bulat-bulat. Ia buas dan liar, jahat sekali, dan kejam. Ia makan hewan yang tidak mampu melawannya, menelannya bulat-bulat, apakah itu tidak jahat dan kejam namanya sama sekali tidak, adikku? Sudah ditakdirkan oleh yang widi bahwa ular hanya makan binatang lain yang lebih kecil. Ia tidak dapat makan daun atau rumput. Kalau ia tidak makan binatang yang lebih kecil, ia akan mati kelaparan, ia tadi menyerang kita juga untuk mengisi perutnya yang kosong. Ia tidak buas, melainkan bergerak menurut naluri dan kebutuhan badannya. Kalau begitu, mengapa engkau membunuhnya? Kakang bantah Retonoilis penasaran. Aku terpaksa membunuhnya untuk membela diri. Aku harus membunuhnya tadi, kalau tidak tentu seorang di antara kita menjadi mangsanya. Akan tetapi aku menyesal harus membunuhnya. Mari kita lanjutkan perjalanan ini, mereka bergerak maju lagi dan baru belasan langkah, mereka berhenti lagi karena terdengar suara aneh seperti raung anjing. Raung itu berkepanjangan terdengar seperti keluhan dan terdengar dari segala penjuru seolah mengepung mereka. Kakang, suara apakah itu tanya Retonoilis? Betapapun tabahnya, ia merinding juga mendengar suara aneh itu. Hem, aku tidak tahu. Agaknya seperti suara anjing meraung, atau mungkin serigala. Mari kita maju terus, mencari tempat yang lebih lapang. Kalau berada di tengah semak, semak begini, akan sukar bagi kita untuk mengelah diri. Kalau muncul bahaya, mereka maju terus, tidak memperdulikan suara itu dan akhirnya mereka tiba di tempat terbuka. Pohon-pohon agak jarang dan tidak terdapat semak melukar. Tanahnya penuh rumput dan petak rumput ini cukup luas. Di tempat terbuka ini Retonoilis mendapatkan kembali ketabahannya dan kembali membusungkan dadanya ia menantang dengan suara lantang. Hei, kalian anjing-anjing liar atau serigala atau iblis setan bekasakan. Keluarlah dan tandingilah kami, jangan hanya mengeluarkan suara seperti pengecut hendak menakut-nakuti orang. Keluarlah kalian tidak terdengar jawaban, akan tetapi tiba-tiba terdengar suara berkerosakan di sekeliling mereka seolah-olah banyak binatang hutan bergerak ke arah mereka. Dua orang kakak beradik itu siap siaga dan bagus seto masih memegang pedang pusaka sapu denta milik Retonoilis. Mereka berdiri, saling membelakangi untuk saling melindungi. Akan tetapi yang muncul bukan anjing atau serigala, melainkan 20 orang lebih yang berpakaian serba hitam. Muka mereka semua memakai topeng serigala hitam dan yang tampak hanya sepasang meti mereka yang mencorong seperti mati serigala. Mereka mengeluarkan suara seperti serigala menggereng-gereng. Retonoilis dan bagus seto memandang dengan heran. Siapakah orang-orang bertopeng ini? Mereka memiliki tubuh yang kokoh kuat dan mereka kini telah mengepung kakak beradik itu. Siapakah kalian? Mau apa mengepung kami? Tanya Retonoilis yang sudah siap untuk mengamuk. Kami kakak beradik kebetulan lewat di sini, kami tidak bermusuhan dengan kalian. Kata pula bagus seto yang sudah menyelipkan pedang sapu denta diikat pinggangnya agar mereka ketahui bahwa dia tidak berniat untuk berkelahi. Akan tetapi dua puluh lebih orang bertopeng itu mengepung semakin rapat dan tiba-tiba mereka semua mengeluarkan sebuah kantung hitam, merogoh ke dalam kantung dan mereka menyambitkan bubuk hitam ke arah Bagus Seto dan Retonoilis. Dua orang kakak beradik ini tidak dapat mengelak karena dari sekeliling mereka menyambar bubuk hitam itu. Mereka menahan nafas dan memejamkan mati sambil menggerakkan tangan untuk menangkis serangan. Akan tetapi tiba-tiba sebuah jala hitam menimpa dan menutup mereka. Para pengepung itu mengeluarkan teriakan-teriakan girang melihat betapa dua orang itu telah kena terjaring. Bagus seto berkata lirih kepada adiknya. Kita menyerah, lihat perkembangan Retonoilis tidak membantah dan ia pun tidak meronta ketika ada tangan menelikung kedua lengannya dari luar jaring. Bagus seto menyuruh adiknya menyerah karena dia ingin tahu apa yang akan mereka lakukan terhadap diri mereka berdua. Orang-orang ini berusaha menangkap mereka, bukannya membunuh. Dia ingin tahu mereka itu orang apa dan apapun maksud mereka menawan dia dan adiknya. Setelah mengikat kedua tangan Bagus seto dan Retonoilis ke belakang punggung, orang-orang bertopeng itu lalu membuka jaring dan mendorong kedua orang tawanan itu untuk melangkah maju mengikuti beberapa orang yang berjalan di depan. Dengan kedua tangan terbelenggu, kakak beradik itu pun melangkah mengikuti mereka. Kenapa? Kakang tanya Retonoilis lirih kepada kakaknya yang berjalan di sampingnya. Ia merasa heran mengapa kakaknya minta agar ia menyerah. Kita lihat mereka mau apa bisik bagus seto kembali. Diam kalian terdengar bentakan dari belakang dan tahulah kedua orang kakak beradik itu bahwa mereka adalah manusia-manusia biasa yang memakai topeng dan berpakaian hitam. Mungkin ini menunjukkan bahwa mereka adalah anggauta-anggauta sebuah perkumpulan rahasia yang agaknya bersarang di hutan lebat itu.